Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini kita akan membahas praktek mata kuliah praktek akutansi keuangan lanjutan yang biasanya disingkat dengan PAKL Sebelumnya nama saya Abdul Mubarok, dosen unitas pamulang Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas praktek persekutuan firma pembentukan Jadi yang kita bahas bagaimana praktek membentuk daripada firma Praktek disini yang dimaksud adalah membahas tentang praktek penyelesaian soal Pertanyaan atau kasus terkait dengan konsep AKL yang disertai dengan lembar kertas kerja Jadi kita membahas soal kasus akutansi keuangan lanjutan yang pembahasannya disertai dengan kertas kerja Urutannya adalah pertama menjelaskan konsep secara singkat Misalkan tadi kita pembahasan kita adalah persekutuan firma pembentukan Jadi bagaimana konsep membuat persekutuan dalam bentuk firma Yang kedua akan dipaparkan soal atau pertanyaan atau seli kasus Sebagai bahan untuk praktek kita Kemudian yang ketiga adalah pengisian lembar kertas kerja Jadi cukup jelas ya Jadi praktek AKL disini adalah Membahas soal yang terkait dengan konsep-konsep akutansi keuangan lanjutan Jadi pada pertemuan ini Tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama memahami akutansi penyertaan sekutu Kemudian yang kedua memahami pembentukan persekutuan dalam bentuk firma Nah konsep singkatnya yang sudah dipaparkan dalam akutansi keuangan lanjutan Tapi disini saya akan lebih jelasikan satu persatu Jadi setiap penyertaan daripada anggota sekutu biasanya dicatat atau diiktisarkan dalam masing-masing ring-ring modal Atau dalam buku besar modal Misalkan Tuan Alex store modal 500 ribu Misalkan berarti dicatat di buku besar modal Tuan Alex 500 ribu Kemudian di dalam rekening modal tersebut Akan menunjukkan berapa modal sekutu Mulai dari modalnya berapa Kemudian bertambah atau berkurang Sampai modal akhirnya berapa Disitu dijelaskan rinci di dalam buku besar modal Di dalam buku besar modal akan bertambah jika ada setoran dari sekutu Atau ada pembagian laba Jadi modalnya bertambah Dan modal sekutu akan berkurang atau istilahnya di debit Manakala ada pengambilan modal Atau istilahnya prive atau pembebadan rugi Nah di dalam penyertaan modal sekutu Penyertanya dalam bentuk tunai Uang kas Ataupun non kas Sesuai kesepakatan Misalkan dalam bentuk barang Bangunan Kendaraan Dan lainnya Nah kita praktek Disini ada praktek akutasi penyertaan sekutu Lengkapilah tabel berikut Atas data transaksi sebagai berikut Jadi ada data Terkait bagaimana Membuat Buku modal Atau rekening modal Yang pertama tanggal 5 Januari 2012 Setoran awal Rp1.000 Kemudian tanggal 10 Februari 2012 Tambah setoran Jadi nambah lagi setorannya Sekutu menambah Setoran modal Yaitu Rp5.000 Tanggal 7 Maret 2012 Mengambil Modalnya Atau prive Sebesar Rp3.000 Kemudian tanggal 5 April 2012 Mendapatkan nambah Rp5.000 Kemudian tanggal 10 Mei 2012 Mengalami rugi Sebesar Rp500.000 Nah dari data tersebut Di sini ada kertas kerja Seperti yang ditampilkan di layar Di situ ada tanggal Uraian Mulai dari setor awal Sampai bagian rugi Kemudian ada kolom debit Kolom debit di sini Apabila Modalnya berkurang Kemudian ada kolom kredit Apabila modalnya bertambah Saldo berarti Saldo Perubahan tersebut Akan dilihat dari saldo Akhirnya Nah Dari data tersebut Kalau kita buat Buku Buku modal Misalkan di sini modal Tuan A Dalam Rp1.000 Jadi tadi Yang Rp1.000 Ternyata Dalam bentuk Ribuan Berarti Rp1.000 Berarti dimaksud adalah Rp1.000.000 Jadi tanggal 5 Setor awal Rp1.000.000 Berarti karena bertambah Berarti posisinya di kredit Jadi saldo awalnya Menjadi Rp1.000.000 Tanggal 10 Februari Tuan A menambah modalnya Rp5.000.000 Menambah modal Berarti ada di kolom kredit Jadi saldonya Saldo Maksudnya saldo per 10 Februari Tuan A adalah Rp6.000.000 Dari mana Rp6.000.000? Dari Saldo sebelumnya Rp1.000.000 Ditambah dengan Ditambah dengan kredit Rp5.000.000 Begitu juga dengan tanggal Tujuh Maret Ada pengambilan Kalau pengambilan Berarti kan modalnya berkurang Modalnya berkurang di Kolom debit Jadi saldonya menjadi Rp3.000.000 Rp6.000.000 Saldo bulan Februari Dikurangi dengan Pengambilan di tanggal Tujuh Maret Rp3.000.000 Jadi kalau ditanya Berapa saldo per Tujuh Maret Tuan A Yaitu Rp3.000.000 Kemudian tanggal 5 April Bagian lamba Mendapatkan lamba Rp5.000.000 Modal bertambah Berarti di kolom kredit Jadi saldonya bertambah Menjadi Rp8.000.000 Kemudian lalu tanggal 10 Mei Ternyata Persekutuannya rugi Dan Tuan A Dibebankan rugi Rp500.000.000 Karena modal berkurang Berarti di kolom debit Jadi modal akhir Daripada Tuan A Per 10 Mei 2012 Adalah Rp7.500.000 Jadi jelasnya Di dalam Rekening Modal Tuan A ini Atau buku Buku besar Modal Tuan A Jelas di situ Saldonya Saldo alatannya berapa Kemudian Bertambah berkurangnya Apa Sampai modal akhirnya Yaitu sebesar Rp7.500.000 Nah ini Contoh praktek pertama Terkait dengan Penyertaan modal Sekutu Sekarang Mengenai Bagaimana pembentukan Persekutuan firma Konsep Konsepnya Konsep singkatnya Sebelum saya jelaskan Konsep singkatnya Yang harus dipahami Di dalam Praktek ini Adalah Menyusun Mulai Daripada Mencatat Perhitungan Data Penjual Penjualan Sampai Penyusunan Laporan keuangan Dalam ini Laporan keuangan Persekutuan Perjenis firma Nah Di dalam Pembentukan sekutu Itu Ada Tiga cara Yang pertama Cara penggabungan Beberapa orang Artinya Beberapa orang sekutu Berkumpul Mendirikan Firma Yang kedua Cara penggabungan Perusahaan Dengan orang Artinya Orang yang sudah Punya usaha Entah itu firma Atau CV Kemudian bergabung Dengan orang Menjadi CV Atau firma Yang baru Dan yang ketiga Penggabungan Beberapa perusahaan Jadi artinya Ada beberapa Ada seseorang Yang punya usaha Yang sudah punya Perusahaan Entah itu firma Atau firma Bergabung jadi satu Menjadi Firma Atau CV Yang baru Misalkan Contoh ya Jadi untuk praktek Yang Ini Misalkan Tanggal 5 Januari 2013 Tuan Adi Koko Dan Umar Bersepakat Mendirikan FA Aku Dimana Masing-masing Menyerahkan Uang kas Sebesar 1.500.000 Berarti 1.500.000 Setoran Adi Kemudian Setoran Koko Sama 1.500.000 Kemudian Setoran Umar 2.000.000 Diminta Jurnal yang dibuat Oleh Persekutuan FAQ Dan laporan Posisi Keuangan Awal Nah disini ada Ketak Kerja Sebagai Bahan Isian Kita Jadi kalau Kita bahas Disini Jurnalnya Jadi Kas Didebet Ya Karena Kas itu Aktifah Kalau bertambah Berarti Didebet Sebesar 5.000.000 5.000.000 Itu kumpul Dari modal Adi Koko Umar Maka disitu Dicatat Mencatat Setoran modal Tuan Adi Koko Dan Umar Nah dari Jonah tersebut Kalau kita Susuna Perkeuangan Dalam nilai Proposisi Keuangan Pembukuan Yaitu Akas 500 Maaf 5.000 Kemudian Modalnya Modal Tuan Adi 1.500 Kemudian Modal Tuan Koko 1.500 Modal Tuan Umar 2.000 Jadi totalan sama Total aset 5.000 Total libilitas Dan ekuitas 5.000 Nah ini Contoh Daripada Praktek Membuat Pembukuan Daripada Firma Itu Firma Yang dibuat Dari beberapa orang Sekarang Bagaimana Kalau mendirikan Persekutuan Dalam bentuk Firma Misalkan Dari Perusahaan Artinya Ada seseorang Yang sudah punya Perusahaan Entah itu CV atau firma Kemudian Bergabung dengan orang Yang belum punya Jadi seseorang Dalam ini Ada Prosedur akutansinya Ada dua Pertama Posisi keuangan Perusahaan Perseorangan Yang telah berjalan Harus dinilai wajar Harus dinilai Kembali Sesuai kesepakatan Misalkan tadi Ada CV Aku Misalkan ya Firma Aku Misalkan tadi Contoh yang Yang diatasnya Itu bergabung Dengan Tuan D Tuan Dadang Misalkan Yang CV aku tadi Asetnya harus Dinilai setelah wajar Sesuai kesepakatan Masing-masing Yang kedua Persekutuan yang Baru dipentuk Jadi Membuat Pembukaan baru Atau Menilai pembukaan Perusahaan yang Telah diperpasi Lebih jelasnya Disini Misalkan Ada Contoh Laporan keuangan Mirdi Mirdi ini adalah Persekutuan Mirdi Ini adalah Milik Tuan Amir Tuan Budi Pada Per 31 Desember 2012 Dengan Rasio pembagian Laba rugi 50% 5% Artinya Separuh-separuh Kalau terjadi Laba atau rugi Nah disini Ada Laporan Pembangunan awalnya Persekutuan Mirdi Kas 1.620 Kemudian Pihutang net Pihutang net Artinya Pihutang dikurangi dengan cadangan 1.880 Kemudian Persediaan 1.140 Tanah dan Bangunan net 2.280 Dan Inventage net 780 Jadi total aset Persediaan Mirdi Adalah 7.700 Kemudian Kemudian Untuk Utangnya 2.200 Modal Tuan Amir 2.750 Dan Modal Tuan Budi 2.750 Jadi total Utang dan Ikuitas 770 Jadi sama ya Jadi total aset Dan total Total Ikuitas Dan Liabilitas Sama 7.700 Kemudian Tanggal 5 Januari 2013 Tuan Chandra Berkirinan Menanamkan modalnya Jadi ada Pihak Orang pribadi Mencoba uang Sebesar Disitu ditulis 4.000 Kedalam Persudahan Mirdi Kemudian Kesepakatan Antara Bertiga Tadi Dimana Ada kesepakatan Pihutang Dagang Sebesar 800 Dihapus Jadi Jadi Pihutang 1.880 80-nya Dihapus Artinya Pihutang yang diakui Adalah 1.800 Kemudian Persedahan Gedung Nilainya Dinaikkan Berarti Yang tertelah Di dalam Laporan tersebut Dinaikkan nilainya Menjadi 1.250 Kemudian Gedung juga sama Dinaikkan Kemudian ada Godwill Godwill ini Berarti akan menambah 750 Kemudian Dengan Masuknya Tuan Chandra Nama Persikutan Barunya Menjadi Mirdikan Jadi Mirdikan Nah Pertanyaannya Buat jurnal Untuk mencatat Trans diatas Lalu Buatlah Laporan Posisi Keuangan Asumsinya Pertama Membuat Persikutan yang Baru Jadi Persikutan yang Baru Itu adalah Melanjutkan Pembukuan Persikutan Mirdikan Yang kedua Persikutan yang Baru Dipentuk Tersebut Pembukanya Menggunakan Pembukuan yang Baru Artinya Pembukuan yang Baru Menjadi Persikutan Mirdikan Nah ini Kertas kerja Kertas kerjanya Jadi kalau kita Bahas Seperti ini Jadi kalau dia Melanjutkan Pembukuan Persikutan Mirdikan Maka Pertama Mencatat Setoran Tuan Chandra Tadi mohon maaf Tadi yang disoal Itu 4.000 Yang benar 5.000 Jadi jurnalnya Kas pada modal Tuan Chandra Kemudian Yang kedua Mencatat Pendilikan kembali Berbagai aset Jadi Persidikan Tadi Menjadi 610 Bangunan Bertambah 570 God Bill Bertambah 750 Pelah pihutang Berkurang Ya Karena ada pengatusan Perihutang berkurang Berarti di kredit 80 Jadi modal Tuan Amir 5% Ya Menjadi Modal Modal Amir Menjadi 925 Sama Modal Tuan Beli juga 925 Dari mana tuh Nilai 925 Ya Dari Tambahan Persediaan Bangunan Bondal Dikurangi Dengan pihutang 80 Dibagi 2 Ketemu 925 Ya Nah Kalau Membuat Bukan baru Ya Menjadi Mendirikan Maka Jurnalnya Adalah Mencatat Pendilikan kembali Saja Jadi Sama Seperti Yang pertama Jurnalnya Kemudian Yang Berikutnya Membuat Jurnal Menutup Pembukaan Mirdi Setelah Pendilikan kembali Jadi Cara bagaimana Dengan membalik Dengan akun Yang tadinya Kredit Menjadi debit Yang tadinya debit Menjadi kredit Jadi Jurnalnya Modal Tuan Amir Modal Tuan Budi Utang Di kredit Kemudian Maaf Di debit Kreditnya Kas Biutang Persediaan Inventize Covid Dan Aktiva Tetap Nah Dari Jurnal Sebut Dibuat Lagi Jurnal Mencatat Setoran Persediaan Mirdi Dan Tuan Chandra Kedalam Setuan Kata kita Lihat Jadi Kasnya Menjadi 6.625 Itu Kasnya Dari Mana Dari Kas Persediaan Mirdi Ditambah Setoran Chandra Kemudian Pihutangnya Menjadi Pihutang Yang Sudah Persih Jadi 1.880 Dikurangi 80 Jadi 1.800 Dan Selepasnya Dari Jurnal ini Disusunlah Laporan Keuangan Jadi Laporan Keuangan Sebagai Laporan Pemukaan Pembukaan Jadi Kasnya Tadi 6.620 Tadi Sudah Dijelaskan Dari Kas Persediaan Mirdi Ditambah Setoran Tuan Chandra Jadi Total Asetnya Menjadi 14.550 Begitu Juga Dengan Total Utang Dan Modalnya Menjadi 14.550 Nah Ini Ada Contoh Latihan Kita Bisa Sebagai Bahan Untuk Pertumpaan Yang Datang Demikin Penjelasan Bagaimana Praktek Pembutukan Persekutan Dalam Untuk Firma Dalam Pertumpaan Pertumpaan Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertumpaan